teman-teman terima kasih sudah datang kembali kali ini saya akan pilih-pilih besi ini saya mau rencana buat papan petunjuk cari yang simple yang mudah kita lihat-lihat besi besi pipa tapi kayaknya kita nggak cocok kita beli besi hulu atau besi kotak di berapa harganya besarnya seperti apa ya tadi ini saya sudah pilih besi yang ukuran 3,737 mili atau 3,7 cm x 3,7 cm tapi harganya ini berapa ya sekitar 100 ribuan per batang panjangnya 6 meter terus saya potong dua meteran ini notanya ya tadi 117.000 yang tebal maksudnya jadi potongkan langsung sama emasnya emas 5.000 kita potong jadi tiga saya nanti butuhnya itu sekitar 7 batang beri tanggung jadi kalau misalkan 7 batang kita harus beli 3 batang panjang yang 2 meteran nanti kita potong seperti ini nanti kita pakai ya teman-teman ini jangan ditiru ya ini mobil sweep citycar kita jadikan pickup buat bawa batang ini 2 meteran buka jaman ya ini kita sudah sampai rumah ini kita persiapkan dulu besinya kalau besi dari toko besi itu biasanya masih ada oli olinya jadi ini nanti kita bersihkan pakai sabun deterjen ya ini rencana nanti saya last seperti ini jadi saya juga last ternyata bisa nah ini tadi kita siapkan potongan-potongan besi 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 beton cor ya ini sebagai angkur ketika nanti ditanam dicor ini tuh kuat jadi untuk menambah kekuatan biasanya kalau kayu pakai paku itu dicor nah ini kita besi seperti ini kita last ini lastnya cuma alhamdulillah cukup mudah pakai yang kecil itu telas seperti biasa nanti saya tunjukkan dengan cara lastnya ya seperti ini aja biasa didudul-dudulkan sekiranya nanti kuat itu sudah cukup yang penting matang kalau yang pipa tipis itu biasanya dia gampang bolong makanya ini saya cari yang tebal selamat menikmati 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 jadi nanti kita cat beberapa lapis, ini tadi sudah saya cat pipis nanti kita tunggu sampai benar-benar agak kering nanti ya kalau lebih 30 menit atau 1 jam, jadi biar enggak demblong jadi memang ya nanti kita cat seadanya saja kewajian nanti baik ya seperti ini, ini sudah lapisan pertama masih agak bagus karena memang masih ada sisa olinya di besi biar enggak karat nanti, ini tadi kita cat tipis-tipis ini coba kita selanjutnya, kita lapisin sampai tiga kali ya teman-teman ini tadi sudah di cat terus kita ganti cari plat ini saya cari plat ke bengkel last di bengkel pantas ini alhamdulillah dapat, apa ya sisa potongan stainless malahan tebal 1,4 ini malah ini lumayan tebal, bisa kita gunakan dan tidak berkarat nah ini kita potong ukurannya kurang lebih 20 cm x 35 cm ini tadi mau saya potong sendiri tapi kurang rapi jadi kita ganti sama mbah sugi yang bengkelnya biar rapi ya tadi sambil nunggu motong jadi ada 7 bagian kita langsung ke tepat cutting stiker nah ini saya bawa contoh platnya biar nanti diukur ini kira-kira bagaimana nanti yang cocok tadi deal-deal harga itu sekitar 25 ribu per bagian sisinya jadi ada yang double ada yang satu sisi jadi dicocokkan, nah ini saya tadi warna milih warna biru dengan tulisan nanti warna silver biar mantep tulisannya ya jadi ini hasilnya alhamdulillah secacak sesuai ekspektasi tapi ternyata stainless saya tutup semua ya, jadi gak keliatan mewah tapi gak apa-apa ini sempurna ya ini saya coba bur, jadi pemasangan langsung kita bur, stainlessnya untuk atasnya itu saya tutup pakai karet jadi harusnya biasanya pakai pelat busi pelat tapi cari praktis ini karet biasanya karet kakinya kakian itu ya ini ukurannya 4 cm terus saya potong sedikit biar dia masuk ke sini ini enggak mempanin purnya ini ya karena purnya enggak mempan kita setting di bur duduk ya jadi pelan-pelan harus dipaskan tadi kita titik-titikin ini nanti di apa ya private namanya jadi di jeblok itu kayak aluminium itu ya rapi pertamanya tadi saya mencoba mau 6 jeblokan tapi terlihat kayaknya 3 saja sudah cukup kalau kembali kuat ya seperti ini di bur ya ini tadi pelatnya setelah kita bur kita juga langsung ngebur apanya batangnya jadi kita paskan dengan pelatnya biar gak mengeset saya selesaikan biar enak saya pakai bur duduk juga ini kita luruskan lagi ini lebih empuk daripada pelat stainless ya jadi kalau stainless tadi agak alat ini agak mudah untuk di bur ya ini kita ke tahap di plat atau di jeblok itu tadi setelah di bur platnya dan besi batangnya ini kita setel dulu brevetnya ini sebenarnya masih penyusian ya jadi kalau brevet itu modelnya kita masukkan ada alatnya khusus untuk mengekloknya ini setting awal dipompa ya 2-3 kali nanti ke atas naik dan putus sendiri nanti ini klok seperti itu dan kuat kita ulangi ke sisi-sisi lainnya terus sampai jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi selamat menikmati bisa atau dicat lagi bisa ya jadi hasilnya kayak gini bagus kuat tiga-tiga replet dikoyang-koyangkan jika aman Alhamdulillah saya puas seperti ini ya penampakannya tingginya 2 meter dan sekarang kita packing untuk pengantaran nah ini jangan ditiru karena mobil citycar kita kita gunakan untuk antar jemput saya taruh di atas ini ya buat bisa kita kirim ke Jumapolo terima kasih teman-teman atas waktunya sudah penonton like comment and subscribe terima kasih